Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, selamat pagi teman-teman semuanya Selamat pagi Ustazah Alhamdulillah Ustazah, pagi hari ini kita jumpa lagi bersama teman-teman Muli Suha Yaksaya, kita Ustazah Pastinya dong Nah teman-teman, pagi ini Ustazah Ahmad dan Ustazah Kita jumpa lagi Ustazah Baru lagi teman-teman Ingin tau gak siapa namanya Ustazah kita yang baru? Yuk kita jumpa lagi Ustazah Oke Halo teman-teman, kenalkan nama Ustazah, Ustazah Zahro Ustazah siapa teman-teman? Ustazah Zahro Oke, selalu diingat ya teman-teman Nah, hari ini teman-teman akan belajar bersama Ustazah Zahro Dan juga Ustazah Zahro Dan juga Ustazah Zahro Yuk kita kasih semangat untuk teman-teman di Ustazah Oke Ikuti dengan Ushu ya teman-teman Insya Allah Ustazah Nah oke teman-teman, langsung saja pagi ini Pak akan bagi pencangat Ustazah Zahro dulu ya Ustazah Oke, kita panggil bersama-sama Satu, dua, tiga Ustazah Zahro Iya Ustazah Sudah siap menemani teman-teman belajar Ustazah? Insya Allah Ustazah Oke, silahkan Oke teman-teman, sekarang belajarnya bersama Ustaz Zahro dulu ya Iya Ustazah Sebelum memulai pelajaran Gimana kalau kita menghapal doa kedua orang tua Ustazah kita bareng-bareng Siap Ustazah Doa kedua orang tua Bismillahirrohmanirrohim Allahumma al-firli Wali-wali daya Warhamdu makamah Wah bayani sokhiroh Artinya Ya Allah Ampunilah dosa kami Dan dosa kedua orang tua kami Dan kasihanilah mereka Sebagaimana mengasih Kami di waktu kami masih kecil Amin Nah seperti itu ya doanya ya Jangan tak dihafalkan Pasti Ustazah Jangan lupa setiap berpis sholat Biar semakin hafal Karena orang tua itu Kita selalu selalu yang reonggok Kita harus rajin doa Kedua orang tua Betul itu Ustazah Oke kita lanjut lagi Ke materi pagi Sebelumnya kita belajar Bahasa Arab Terlebih dahulu Oke Masih ingat gak kemarin Belajar bahasa Arab apa? Pintar papadulis Iya hebat sekali Ustazah Rahman Apa ya bahasa Arabnya papadulis teman-teman? Sampaiel 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 Keren ustada Sabburatun Papadulis Sabburatun Papadulis Sabburatun Kalau Ustazah tanya Mahadihi jawabannya Hadihi Sabburatun Wah hebat sekali ya teman-teman Nah setelah kita belajar Bahasa Arabnya papadulis Sekarang kita belajar Kata benda yang baru Yaitu Apa ya itu teman-teman? Penghapus Apa teman-teman? Penghapus Hebat sekali Apa bahasa Arabnya Ustazah bang? Penghapus itu? Penghapus Bahasa Arabnya Mim sahatun Mim sahatun Mim sahatun Penghapus Mim sahatun Penghapus Mim sahatun Kalau Ustazah bertanya Mahadihi jawabannya Hadihi Mim sahatun Sekali lagi ya Nanti di rumah Teman-teman ikuti ya Mahadihi Hadihi Mim sahatun Hebat sekali ya teman-teman Jangan lupa ya Nanti di rumah juga Main tebak-tebakan nih Bisa main tebak-tebakan Dengan kedua orang tua Ke apa Ke mama Papanya Juga sama saudara yang lainnya Ya saudara Biar perpadaan kita Baik pada Sosa kata bahasa Iri Sosa bahasa Arab Dan bahasa yang lainnya Semakin banyak Aku semakin menjadi pintar Ya saudara Oke Selanjutnya Belajar apa lagi ya Selanjutnya Kita belajar Materi pagi Menulis Ba Dan Bi Apa teman-teman Ba Dan Bi Oke Ba Ustazah punya sesuatu loh Apa yang Baik Ini dia Cara menulis Badan Bi Ada yang tau gak Cara menulisnya Bagaimana Nah itu ada Rupa apa aja Teman-teman Ini rupa apa ini Ba Bi Cara menulisnya Garis berdiri Langku Ada berutnya di belak Kan ternyata Rupa itu teman-teman Selanjutnya Selanjutnya Melangku Ditarik garis berdiri Dikasih lengkau lagi Jadi Jadi Uruf apa ya Apa itu A Uruf A Selanjutnya Dilojak Kita lanjut Seberang Nulis Uruf B Caranya Garis berdiri Terlebih dahulu Dikasih Melangku Apa itu Uruf B Setelah itu Garis berdiri Dikasih apa ini Titik Titik Atas Menjadi huruf I Baratit B Ebak Bi Nah Sekali lagi teman-teman Ebak Bi Oke Sekarang kita main Tebak-tebak Apa huruf awalannya Yang berupa huruf Ba Huruf Ba Ada di dalam kata Ayo siapa yang tau Ba 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 Baju Terus sekali Ustaz Apalagi ya Balang Ba Guta Ba Ba Apa lagi ya Masih banyak lagi Teman-teman boleh bermain Sambil berjalan-belajar di rumah Bersama orang tua dan keluarga kita ya Iya Nah Disini Ustaz Tengah ini lho Ba Baju Nah bisa dilihat ya Ini awalannya Ba B A Ba Baju Apa teman-teman Baju Pintar sekali Hurufnya B A J U Dibaca Baju Nah Kita lanjut Sebelahnya Yaitu yang ditulis Yang B Kata awalan dari huruf B Apa teman-teman Bi Ada di dalam kata Bintar Hebat sekali Biu Apa lagi ya teman-teman Bi Hewan biawan Biawan Tau kan teman-teman Biawan Oke Apa lagi ya Masih banyak bibir Bipir sekali Sambil juga ingat gambar ini Bi 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 Bintang Bintang B I N T A N G Dibaca Bintang Alalan hurufnya Bi Kalau sudah selesai Kalau sudah tahu Jangan lupa ditulis di buku Materi Jangan lupa ya Dikulis tanggalnya ya Tanggal berapa Tanggal 20 Satu Bulan September September Tahun 2020 Di atasnya sini ya Setelah itu Dikulis Di Detiknya P A B I B Seterusnya Sampai penuh ya Ustazah Ya Jangan lupa Diloncat Dua Kotak Biar nolesku rapi Biar nolesku rapi Biar nolesku rapi Biar nolesku rapi Sudah selesai Sekarang kembali lagi ke Ustazah Rahman Selamat Terima kasih Ustazah Zahro Selamat Teman-teman Hari ini kita baca banyak sekali ya Ustazah Dari nafalan Bahasa Arab Sama matahari pagi Nah selanjutnya Kita akan belajar lagi Bersama Ustazah Dan teman-teman Semoga teman-teman Selalu sehat selalu ya di rumah Belajar dengan senyum ceria Dan penuh kebahagiaan Nah kali ini Tema kita adalah Tentang kebutuhan Subtemanya Kesehatan Siapa yang tahu teman-teman Apa sih arti sehat itu? Kesehat itu Ustazah Cahuaku dan cahuaku Teman-teman Ustazah Oke Kalau yang kita tahu Sehat itu dibagi dua loh Ustazah Yang pertama yaitu Sehat jiwa Yang kedua Sehat raga Kalau sehat jiwa Yaitu Sehat diri yang bahagia dan ceria Terutama hati kita Kalau buku kita Selalu ceria Tidak pernah bersedih Selalu berpikir positif Itu adalah jiwa yang sehat Yang kedua Ada sehat raga Yaitu tubuh yang penuh dengan energi dan buka Dan itu salah satunya Tetap sehat Tetap semangat Tidak pernah lesu Itu yang namanya sehat raga Nah Bagaimana ya caranya Biar subuh kita selalu Baik sehat jiwa Dan sehat raga kita Kita harus selalu apa? Berpikir positif Selalu bersyukur Atas nikmat Allah Caranya dengan Solat Itu adalah salah satu Melakukan syukur Nikmat Sehat Seperti lagu yang Ustazah punya Kita nyanyi bersama-sama ya Ustazah Oke Satu Dua Tiga Aku anak sehat Tubuhku kuat Karena ibuku Rajin dan Ceremat Semasa aku Baik Selalu diberi Asih Makanan berkisi Dan imunisasi Berat badanku Selalu diimbang selalu Bos Yandu Menunggu setiap waktu Bila aku diari Ibu selalu waspada Pertolongan Oroli Selalu siap Sedia Biar badan kita tetap sehat Jangan lupa Tetap jaga kesehatan Makan-makanan berkisi Bila sakit Dibawa ke Dokter Tapi kita harus Biasa sehat Jangan sampai Makan-makanannya Tidak berkisi ya Teman-teman Oke Apalagi musim sekarang Musimnya COVID-19 Musim corona Harus banyak-banyak Dan rajin-rajin Jaga kesehatan Dengan mencuci Tanah Dan memakai Masuk selagi Perlindung kita Oke teman-teman Itu adalah Tema Tentang Sehat Arti sehat Selanjutnya Bajar kita hari ini adalah Yaitu Nah Coba perhatikan Disini ada gambar Rumah sakit Siapa yang tahu Rumah sakit itu untuk apa? Tempat berobat orang sakit Iya betul Tempat berobat Berobat orang sakit Tugas kita hari ini Hari Senin Yaitu Menghitung gambar Bentuk geometri Nah siapa yang tahu Ini bentuk geometrinya Apa ini? Panjang Persegi panjang Yuk Yuk di dalam rumah sakit itu kan ada namanya pintu sama cendela Yuk kita hitung Persegi panjang yang bentuknya seperti ini Nah kita hitung cendelanya ya teman-teman Yuk Bismillahirrohmanirrohim Satu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sekarang Karena ini tugasnya kita yaitu menghitung dengan menerus angka Arab Kita pakai bahasa Arab ya Usaha Yuk Satu Dua Tiga Wahidun Satu Isnarini Dua Salah Satun Tiga Arba'atun Empat Khomsatun Lima Sitatun Enam Saba'atun Tujuh Sari'atun Delapan Fis'atun Sembilan Berarti kalau sembilan itu bahasa Arabnya Fis'atun Nah coba teman-teman Teman-teman Disini ditulis angka sembilan Bagaimana caranya ditulis angka sembilan Arab Nah Garis tegak Dikasih lengkung atas Nah Ini jadi angka berapa teman-teman Sembilan Mana jari sembilanmu Ini jari sembilan Oke Terus selanjutnya kita hitung pintunya ya Ada berapa ya Satu Bahasa Arabnya satu Wahidun Berapa teman-teman Wahidun Wahidun Kita tulis di sampingnya Nah seperti ini Dadah Sudah jadi Hari ini Hari Senin Tugasnya Kuladalah Menghitung dan menulis angka Arab Gambar cendela Dan gambar pintu Cendelaku ada sembilan Pintuku ada satu Wahidun Selain bahasa desa Selain bahasa desa kita harus juga belajar bahasa Arab ya Ya Selanjutnya Bahasa Arab semuanya Biar teman-teman semakin hebat Oke Belajar Belajar senteranya sampai disini dulu ya teman-teman Semoga teman-teman Selalu diberi Allah kesehatan Ilmu yang menfaat Jadikan amin Yang soli-soliha Cerdas selalu Selanjutnya Kembali ke Ustazah Rahmat Silahkan Nah Alhamdulillah teman-teman Hari ini Sudah belajar banyak Bersama Ustazah Silah dan Ustazah Dan nanti Jangan lupa Bersama Mama dan juga Bapak ya Ustazah Iya Ustazah Pastinya setelah teman-teman sudah belajar Teman-teman jangan lupa Untuk berdoa Yuk kita berdoa bersama-sama ya Ustazah Oh tapi sebelum berdoa Kita waktunya Recalling 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 Hari ini Kita sudah belajar menghafal Doa kedua orang tua Terus yang kedua Hari ini kita belajar Materi kosa kata bahasa Arabnya Yaitu Penghapus Apa bahasa Arabnya penghapus? Mim Yang ketiga Materi pagi kita adalah Belajar Huruf Ba Di Apa teman-teman? Ba Di Oke Terus Setelah itu belajar sentranya adalah Yaitu Menghitung gambar cendela dan pintu Setelah itu ditulis angka 9 dan angka 1 Dengan menggunakan angka arah Oke Selesai sudah tugas kita hari ini Ustazah Sudah Ustazah Kita tutup dengan doa kapal teman jelis ya Yuk Sika berdoa Tanganku angka Kepalaku tundukkan Mataku dipejamkan Doa Kepalaku sui mulai Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma Wadihamdika Ashadu Allah ilaha illa ananta Astaghfiruka Wa'atuhu ilahi Amin Alhamdulillah Sampai sekian bersama Ustazah Drahma Ustazah Dharu Dan Ustazah Sila Amin menggunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton